Badan kehormatan DPRD Banjarmasin menyatakan masih belum menerima surat laporan atau pengaduan terkait keterlibatan dua orang anggota Dewan dalam aksi demo Alfilfa DPW Kalimantan Selatan, Baisukan, Kamis 28 Juli 2022. Desakan untuk mengadili dua orang anggota DPRD Banjarmasin tersebut dilakukan oleh ratusan anggota organisasi Angkutan Darat Kalimantan Selatan di Ruang Paripurna, Jelang Tengah Hari, Senin 1 Agustus 2022. Badan kehormatan DPRD Banjarmasin menyatakan masih belum menerima surat laporan atau pengaduan terkait keterlibatan dua orang anggota Dewan dalam aksi demo Alfilfa DPW Kalimantan Selatan, Baisukan, Kamis 28 Juli 2022. Desakan untuk mengadili dua orang anggota DPRD Banjarmasin tersebut dilakukan oleh ratusan anggota organisasi Angkutan Darat Kalimantan Selatan yang disampaikan dihadapan unsur pimpinan wan anggota DPRD Banjarmasin di Ruang Paripurna, Jelang Tengah Hari, Senin 1 Agustus 2022, lantaran dianggap melanggar kode etik. Ketua Badan kehormatan DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini, Wai Takuni Primatipi, Jelang Tengah Hari Rabu, 3 Agustus 2022, memadahkan hingga Wai ini masih belum ada menerima surat aduan atau surat laporan dari warga. Politisi Partai Gerindra ini pun berjanji akan menindak lanjuti serta memprosesnya bila ada laporan yang masuk demi menjaga citrawan kehormatan anggota Dewan. Tindakan pemrosesan ini sesuai tata tertib. Kami dari Badan kehormatan, khususnya saya kan sebagai Ketua BK, untuk saat ini belum menerima yang namanya laporan itu diserahkan ke saya. Nah, jadi ya sebagai Badan kehormatan ya, supoksinya tertentu kan artinya menerima adanya hal-hal yang dalam tanda putih itu adanya pelaporan dan sebagainya. Nah, kalau toh ada pelaporan ya tentunya ya harusnya kan disampaikan ke Badan kehormatan. Untuk saat ini kita belum menerima dan toh kalau toh itu memang sudah diterima maka akan kami pelajari. Nah, dipelajari sampai sejauh mana ini memenuhi hal-hal yang mungkin kita anggap sesuatu yang harusnya pendalaman terhadap hal tersebut. Muhammad Isna ini menambahkan Badan kehormatan DPRD Banjar Malsin adalah salah satu alat kelengkapan Dewan yang berhubungan dengan masalah kehormatan bubuan wakil rakyat dengan beranggontakan sebanyak lima orang sehingga dalam memutuskan suatu permasalahan harus melalui rapat anggota.